Intro Nuruddin Zanki dan kemenangan di Harim Tanggal 22 Ramadhan tahun 559 Hijriah bertepatan dengan 13 Agustus 1164 Masehi Terjadi sebuah peristiwa besar yang sangat langka diketahui kaum muslimin Padahal peristiwa ini adalah salah satu kemenangan besar yang terjadi pada bulan Ramadan Yang diberikan Allah kepada kaum muslimin melalui tangan seorang mujahid Beliau bernama Sultan Nuruddin Zanki, gurunya Salahuddin Al-Ayubi Pada abad 12 Masehi Palestina dalam keadaan terjajah Dan negeri-negeri muslim sedang dalam keadaan krisis Timur Tengah dikuasai oleh dinasti Siah Ubaidiyah Yang memaksakan masjid-masjid dituliskan kaligrafi Yang menghina Abu Bakar, Kumar, dan Aisyah Mereka juga membentangkan jalan pada ratusan ribu tentara salib Untuk datang ke Palestina melalui pelabuhan Mesir dan Syam Di sana tentara salib tidak hanya membangun rumah-rumah dan pangkalan militer Mereka bahkan berhasil membangun lima negara katolik di atas tanah Syam Sekalipun dalam keadaan yang luar biasa sulitnya diserang dari dalam dan luar Kaum muslimin selalu memiliki pahlawannya yang memecahkan kesunyian Kali ini kita akan mengenang seorang mujahid hebat bernama Sultan Nuruddin Zangki Yang seluruh hidupnya diwakafkan untuk membebaskan kota-kota Islam dari penjajahan salib Kemenangan besar ini terjadi pada peristiwa harim Peristiwa harim adalah kemenangan kaum muslimin Berjumlah 9.000 orang melawan 30.000 pasukan salib Gabungan 4 negara katolik Antara Sultan Nuruddin dan saudaranya Khutbuddin bin Maudud melawan pasukan yang dipimpin oleh Raimon of Tripoli Bohemun III, Konstantinos Kalamanos, Tronos II, Huk VIII, dan Joskelin III Harim adalah sebuah kota berbenteng pokoh di Suria Yang dipimpin kala itu oleh seorang bangsawan Eropa Bernama Reginal of Saint-Fallari Di sana 30.000 pasukan salib berkumpul Untuk menghadapi serangan 9.000 tentara muslimin Di tengah terik Ramadan Melihat jumlah yang sedikit Pasukan salib melakukan kesalahan besar Dengan menganggap remeh kekuatan mujahid Pimpinan Nuruddin Sangki Akhirnya pasukan salib maju tanpa teratur Dan tidak mempedulikan kaida militer menuju pasukan muslimin Sementara itu Sultan Nuruddin menggunakan taktik Mundur untuk mengecoh Yakni membiarkan pasukan musuh mengira seakan-akan Pasukan muslimin telah mundur ke belakang Namun ternyata para mujahid malah menyerang dari belakang musuh Dan memisahkan antara kavaleri dan infanteri pasukan salib Ketika pasukan berkuda telah dipisahkan dari pasukan pejalan kaki Sultan Nuruddin Sangki memberikan komando untuk maju total Meramsek ke tengah pasukan musuh Dan memberikan efek daya hancur yang sangat besar Bagi pasukan salib Dalam berbagai sumber baik Eropa maupun Arab Kemenangan kaum muslimin di Harim adalah pukulan telak Yang membuat malu Eropa Sejarawan Ibnu Aksir menulis dalam Al-Kamil Fi At-Tarik Bahwa jumlah tentara salib yang mati di pertempuran Harim Adalah 10.000 tentara Sumber-sumber Eropa juga mengungkapkan fakta Bahwa 5 dari 6 panglima pasukan salib ditawan oleh Nuruddin Sangki Mereka semua kebanyakan adalah penguasa negeri Dan putra, mahkota Begitulah sejarah kita bicara Bulan Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus Melainkan sejarah kemenangan bertubi-tubi Yang sayangnya dihapus oleh mereka Yang tak ingin kita tahu tentang kegemilangan Nenek moyang, kaum muslimin Terima kasih telah menonton!